Cara mengenal seseorang yang akan menjadi pendamping hidupmu adalah ta'aruf. Dengan ta'aruf, kamu berusaha mengetahui apakah dia baik agamanya. Dengan ta'aruf, kamu berusaha meneliti apakah dia mulia ahlaknya. Dengan ta'aruf, kamu berusaha mendapat informasi bahwa visi hidupnya adalah ingin masuk surga sama-sama sekeluarga. Ta'aruf, kamu bertukar data, kamu bertanya, kamu bertemu dengan didampingi perantara. Bahkan, kamu juga mencari informasi dari orang-orang terdekatnya. Mudah-mudahan, kamu segera menemukan seseorang yang pantas untuk jadi pendamping hidupmu berjuang bersama menuju ridho dan surganya Allah SWT. Kang, gimana caranya bisa menghadapi mantan? Dia itu pernah ngecewain saya banget. Dia itu dulu ninggalin saya pas saya lagi sayang-sayangnya. Teman-teman, ada gak yang pernah punya pertanyaan kayak gini? Teman-teman, mantanmu itu adalah pelajaran. Hadapi ia dengan jadi orang yang jauh lebih baik. Jadilah orang yang jauh lebih bahagia. Jadilah orang yang lebih berbakti kepada orang tua. Jadilah orang yang lebih mencintai Allah SWT. Teman-teman, bisa jadi jodoh terbaik baru bisa ditemukan setelah kamu melalui pelajaran ini. Jadilah orang yang lebih baik. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.